Kejadian tabrakan mau terjadi di Jalan Tol Cisumdawu pagi tadi. Dampaknya, dua korban. Diketahui, identitasnya adalah Usep Ihsan Kamil berusia 39 tahun, warga kampung Lembur Picung, Soreang, Kabupaten Bandung, dan Rizki Nurcahya Laksanaputra berusia 21 tahun. Warga Desa Panjirapan, Soreang. Peristiwa tersebut terjadi tepat di kilometer 205. Tepatnya di Dusun Cacaban, Kabupaten Sumedang, menurut Kepala Unit PJR Tol Cisumdawu, Dasep Rahwan, kecelakaan itu terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah bersamaan. Yakni, dari arah Bandung menuju ke arah Dauan, kemudian, polisi menduga pengemudi mobil minibus Dehatsu Luxio berpelat nomor D, 15, 40 YBK kurang berkonsentrasi saat berkendara. Sehingga tak bisa mengendalikan kendaraan secara maksimal. Lalu, menabrak truk berpelat nomor Z, 81,07 AHA, berada depannya, kejadian itu diduga akibat pengemudi Luxio kurang konsentrasi dalam berkendaraan, hingga menabrak dump truk yang berada di depannya, kata Dasep saat dikonfirmasi tribun jabar. Terima kasih telah menonton!